Pemerintah Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara telah mendata jumlah korban keracunan masal akibat mengkonsumsi bakso. Hingga Jumat siang jumlah korban mencapai 88 orang. Seluruh korban dirawat di tiga rumah sakit berbeda, yaitu rumah sakit Kumpulan Pane, rumah sakit Herna, dan rumah sakit Bayangkara. Gejala seluruh korban sama, mulai dari mual, muntah, diare, dan pusing. Sementara sampel bakso yang diduga sebagai penyebab keracunan belum didapat, Uji laboratorium hanya dapat dilakukan melalui analisa sampel isi perut para korban dan juga saus yang digunakan. Ketika kita ketahui ada kejadian keracunan makanan ya, yang semalam sampai dengan sore itu jumlah kasus masih sekitar 50-an ya. Tadi pagi itu informasi yang saya peroleh, sudah 88 kasus dari tiga rumah sakitnya. Hasil uji sampel baru akan diketahui dalam beberapa hari. Namun jika terbukti keracunan disebabkan oleh bakso, keluarga korban siap menempuh jalur hukum. Keracunan masal ini baru diketahui Rabu pagi. Sebelumnya para korban nyatakan menyatap bakso yang dijual oleh D, usai tarawih selasa malam di sekitar masjid di Jalan Dr. Hamka. Sang penjual berinisial D yang juga warga setempat hingga Jumat siang belum diketahui keberadaannya. Irwan Syaputra Nasution melaporkan untuk NET.